Ya selamat berjumpa kembali guys dengan Sambatik Kali ini Sambatik membahas korek sipo yang susah dinyalakan Bagus ya guys ya apinya guys ya Kita coba satunya lagi guys Oke Nah untuk yang ini guys kelihatannya susah dinyalakan Karena cak sehek barusan dapat dari pasar bekas Oke guys Berbagi tutorial untuk menyalakan korek sipo yang susah dinyalakan Tanpa membokar dalamnya guys Karena ini kalau kita lihat baterainya sih masih bagus ya guys ya Lihat ya Karena dia masih mau menyala Nah jadi pemantuk daripada batu apinya guys menyala Nah kali ini Sambatik masuk ke tutorialnya Untuk menyalakan korek sipo ini Tanpa membongkar isinya Ikuti terus guys tutorialnya guys Ada pun alat yang Sambatik butuhkan Ini gak tau tapi cak sehek Bawa ini ya Cadut ini Nah sekarang kita buka siponya Kita tarik aja sumbunya sedikit guys Terus kita gunting Sumbu yang ini Yang ujungnya ini Kita gunting aja sedikit Terus kita angkat tarik sedikit Begitu aja Terus kita isi minyak Dengan minyak sipo original Nah kita tarik dulu ya guys ya Sumbunya guys Oke sumbunya sudah terangkat Kita potong sedikit aja Atasnya guys ujungnya Kita pastikan kita tarik lagi ini Supaya terangkat Jadi kita gak perlu bongkar dalamnya ya guys Kita masukkan gasnya guys ya Sedikit aja Asalkan cukup Oke Nah setelah kita isi gas Coba kita nyalakan guys Biar gasnya naik ke ujungnya Nah gak mau menyala guys ya Nanti kita tinggal tarik aja sedikit ujungnya Teg Nyalanya biar agak tinggi Kayak temannya ini Oke Oke Aman guys ya Selamat mencoba di rumah Jangan lupa Like, Comment, dan Subscribe Itu tutorial singkat dari Sambate Sampai ketemu lagi Sampai ketemu lagi Sampai ketemu lagi 4 4 6 13 19 .